Alhamdulillah kami sebagai pengawasan di Bina Amin Bapak pada siang hari ini dalam rangka kunjungan, dalam rangka kami menanyakan hal yang menyangkut masalah dengan standar nasional pendidikan Pak Jepala, terutama hal-hal yang menjadikan kendala ataupun apa yang berhubungan dengan standar nasional pendidikan, barangkali apa khususnya dalam hal sarana atau manajemen, silahkan Bapak 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 Bapak. Kami Alhamdulillah sebenarnya di sini Pak, kalau KBM pada saat berjalan, namun tentunya ada beberapa hal yang memang menjadi hambatan, karena mungkin kemampuan yang terbatas. Salah satunya sarana prasarana, karena memang sarana prasarana ini membutuhkan finansial yang memang tidak bisa kita secara ujung-ujung cepat, ya tentunya harus ada sumber yang memang harus dikandang, dan mencari sumber ini yang mungkin ini di luar kemampuan kita, tapi insya Allah kita berjuang untuk mencari sumber ini semampu yang saya dapatkan. Tapi kelihatannya di sini sarana itu sangat bagus juga perkembangannya itu, Alhamdulillah. Cuman kami kan punya rencana anggaran tahunan, lima tahunan ke depan, memang ada beberapa hal yang memang belum serasa maksimal, semacam olahraga. Memang kalau dasar-dasar pasti ada basket, kemudian polibola, bola-poli, badminton, terus futsal, ada. Cuman kita juga ingin semacam kangen imersal ya, dan bagi kita semacam renang, kita mencari itu hanya memang belum terlaksana. Kalau masalah lahan sudah ada, cuman mungkin pendukung-pendukungannya yang belum bisa. Saya dengar Bapak membuka di sini kan pesantren Pak, itu bagaimana kefasilitasnya Pak? Alhamdulillah, pesantren karena ini kita perintegrasi Pak, antara lembaga dan pesantren. kalau pesantren ini, ya ada ke pengusahaan sendiri dan kita berafiliasi kepada, di samping ke Kemenang, juga kalau Kemenang ternyata PK Potren Pak, dan kami berafiliasi lagi ke Pondok Perugontor, dan kita Alhamdulillah, karena kita berintegrasi, maka ada hal yang memang tersubsidi dari Pondok itu. Semacam bantuan khusus untuk murobi tentu. Karena sih Anda mu'alim ada murobi, kalau mu'alim mungkin dari perguruan tinggi Pak, yang ada dari UGM, dari ruangan tinggi juga ada, Al-Azhar, kemudian yang lainnya. Kalau mu'alim memang kita mengambil dari Pondok Perugontor. Alhamdulillah, untuk tahun sekarang aja kita dapat 6 Ustadz.